Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul fakta kehamilan Nabila istri Marshal Darwin aku yang hamil di luar neka beritanya datang dari liputan 6 datum pasangan Marshal Darwin dan Nabila Faisal baru-baru ini membuat pengakuan yang mengejut lewat channel youtube bernama The Darwins pasangan ini umumkan jika pasti Nabila telah mengandung anak pertama mereka Marshal Darwin dan Nabila Faisal menikah pada minggu lalu baru menginjak usia pernikahan 3 bulan Nabila telah mengandung buah hatinya yang berusia sekitar 4 bulan kabar mengajukan sekaligus bahagia ini dibagikan lewat video youtube yang diunggah pada rabu cerita Marshal Darwin dan Nabila Faisal ini pun langsung menjadi salatan publik tak hanya sedikit netizen memberikan beragam komentar seperti ucapan selamat dan salut dengan pasangan baru ini udah lama ngikutin Kak Nabila dengarkan Nabila hamil so happy dengernya lancar ya kak sampai lahiran terus bahagia tulis salah satu netizen di kolom komentar channel milik The Darwins bagikan pengakuan yang mengejutkan berikut ini 5 fakta kehamilan Nabila Faisal dan Marshal Darwin dirangkum dari channel youtube The Darwin lewat channel youtube The Darwin yang diunggah pada rabu Marshal Darwin dan istrinya Ham Nabila Faisal menjawab pertanyaan soal keinginannya memiliki mongongan pertanyaan tersebut pun menjadi awal kabar jika Nabila telah hamil Nabila Faisal dan Marshal Darwin mengatakan jika di bulan November di tengah kesibukannya mempersiapkan pernikahan mereka Nabila memberitahunya jika ia tengah hamil di tengah kita mempersiapkan pernikahan di akhir November ke Desember tiba-tiba seorang Nabila bilang ke gue sayang aku hamil ujannya Marshal Darwin di channel youtube-nya mengetahui Nabila hamil di tengah persiapan pernikahan pasangan ini pun memutuskan untuk mempercepat acara pernikahan mereka awalnya pernikahan Marshal dan Nabila akan digelar April 2020 namun dimajukan menjadi Januari 2020 mau tidak mau setelah Nabila bilang seperti itu pernikahan harus dicepetin dong akhirnya gue bilang ke orang tua gue kasih tau apa adanya ibu Marshal Pria berusia 29 tahun ini mengaku senang sekaligus merasa bersalah lantaran membuat Nabila hamil sebelum mereka resmi menjadi suami istri di satu sisi gue senangnya banget karena itu rezeki buat gue di satu sisi menurut gue salah kata Marshal Marshal pun memutuskan mempercepat pernikahan dengan berbicara dengan kedua keluarga besar ia juga menjelaskan alasan kenapa pernikahan diajukan menjadi Januari secara jelas dan apa adanya menemukan sebuah kesetakatan dua keluarga kita maju di pernikahan ke tanggal 12 Januari ucapnya dalam tayangan di Youtube tersebut pulang Nabila secara terang-terangan mengaku jika usia kehamilannya kini menginjang 4 bulan ini gue hari ini Februari ya ini gue masuk ke 19 minggu jadi kurang lebih 4 bulan lebih jadi kita akan jadi mama dan daddy kata Nabila Faisal Nabila juga sempat menunjukkan perutnya yang semakin membesar kabar kehamilannya juga telah didengar teman-teman dekatnya dan banyak yang mengucapkan selamat padanya hamil sebelumnya menikah Nabila Faisal juga menjelaskan jika dirinya sulit bercerita kepada ibunya saat proses nikahnya dipercepat ia menunturkan kalau ibunya merasa senang dengan kabar hamil itu tetapi di sisi lain dia juga bingung respon keluarga sebenarnya bukan pro tapi gue kasih taunya penyokap mam ini nikah jadinya Januari ya terus mama gue oh gitu karena emang udah tau mau nikah gue jadi kayak oke kok cepet banget Januari iya soalnya aku hamil terus mama yang alhamdulillah mama tuh antar senang tapi juga bingung ujar Nabila Faisal hamil duluan bukan alasan mengapa Marshal dan Nabila menikah pernikahan keduanya memang sudah direncanakan sejak mereka masih pacaran keduanya memberikan kabar kehamilan Nabila lantaran tak ingin menimbulkan asumsi-asumsi mirip keduanya tak ingin menutupi kabar bahagia kehamilan Nabila selain itu Nabila juga meminta doa agar anaknya telah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan lahir secara sehat oke teman-teman itu sedikit berita dari channel pokok berita ya sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai jumpa